James Tillis adalah petinju pertama yang lolos dari keganasan Mike Tyson yang kala itu memiliki rekor 19 kali menang semua dilaih lewat KO. Tillis berhasil mengimbangi serangan Tyson hingga di putaran ke-10 yang telah dijadwalkan. Mike Tyson keluar sebagai pemenang lewat angka mutlak. 17 bulan kemudian mereka kembali bertemu namun bukan pertarungan resmi melekan eksibisi pada 12 November 1987. Walaupun ini hanya laga amal namun mereka berdua saling melepas pukulan dengan sekuat tenaga yang dimiliki. Entah apa yang ada di pikiran promotor waktu itu seharusnya mereka melakukan rematch untuk pembuktian siapa yang paling terbaik antara Mike Tyson dan James Tillis.